Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada sisi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi instrumen penelitian untuk maka kuliah metodologi penelitian. Baik langsung saja, kita mulai dari definisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian didefinisikan sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Kenapa kita harus mengumpulkan data? Tujuan dari penumpulan data ialah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang diharapkan adalah ketika kita mampu menjawab berbagai rumusan masalah yang kita angkat dalam suatu penelitian. Manfaat penggunaan instrumen Yang pertama tentu adalah untuk membantu menperoleh data. Kemudian yang kedua adalah untuk membuat informasi yang dapat direkam secara permanen untuk dapat dianalisa di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu penelitian itu akan semakin berkembang setiap waktu. Kemudian juga dengan penelitian. Penelitian yang akan kita lakukan di masa yang akan mendatang tentu akan memerlukan kajian-kajian dari penelitian yang sudah dilakukan. Yang mana dari setiap kajian penelitian itu tentu mereka memiliki analisa masing-masing yang diramping dalam suatu instrumen penelitian. Dan instrumen penelitian itu membantu kita untuk mengetahui bagaimana suatu penelitian tergantung diselesaikan dan bagaimana cara kita menganalisis dan menelesaikan penelitian-penelitian terkait yang akan kita lakukan. Nah, beberapa instrumen yang sering digunakan dalam penelitian diantaranya adalah wawancara dan angket atau penelitian. Dalam hal ini kita hanya akan membahas dua macam instrumen penelitian ini saja, yaitu wawancara dan angket atau penelitian. Mulai dari wawancara, wawancara adalah proses mendapatkan data atau penelitian untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan penelitian antara dua pihak, yaitu pihak wawancara dan pihak narasuger dengan menggunakan suatu pandemen atau pedoman wawancara. Wawancara berfungsi meningkatkan kerjasama, serta memungkinkan responden untuk melakukan kualifikasi secepatnya. Dalam hal ini ada beberapa komponen yang harus ada dalam suatu wawancara. Yang pertama tentu adalah wawancara. Wawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, Sedangkan narasuger atau informan adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas suatu pertanyaan dari pelawancara. Dan yang tersebut adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara di sini bisa berarti sebagai panduan dalam pelawancara untuk melakukan pelawancara Atau berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasuger. Kemudian siapakah yang berhak untuk menjadi narasuger? Ialah orang yang merupakan ahli dalam suatu bidang tertentu Yang dapat membantu kita untuk melakukan pengumpulan data Dan dapat membantu kita untuk menjawab semua permasalahan, semua rumusan masalah yang kita tentukan pada pelawancara kita. Nah, secara umum tujuan wawancara antara lain yang pertama untuk mengetahui data pribadi responden Kemudian mencari informasi yang relevan dengan tujuan pelawancara Membantu identifikasi permasalahan yang ada di lapangan. Ditinggal dari segi pelaksanaannya, jenis-jenis wawancara ada tiga macam Yang pertama adalah wawancara bebas Dalam hal ini, wawancara bebas bertanya kepada responden atau kepada nasumer Selama pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan data yang akan dikumpulkan Kemudian wawancara tertentu adalah wawancara yang sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan rinci Jadi perbedaannya disini adalah kalau wawancara bebas, biasanya wawancara itu hanya menyimpan garis besar saja Atau hanya memiliki topik mengenai apa yang akan dipertanyakan Semoga untuk wawancara tertentu adalah biasanya wawancara sudah memiliki daftar pertanyaan yang jelas Mengenai apa yang akan ditanyakan kepada nasumer Kemudian yang ketiga adalah wawancara bebas dan impit Nah, untuk wawancara jenis ketiga ini Dia merupakan kombinasi atau campuran antara wawancara bebas dengan wawancara tertentu Jadi, wawancara dalam hal ini sudah memegang topik mengenai apa yang ingin ditanyakan Tapi juga dia sudah memiliki daftar pertanyaan Nah, nantinya dalam proses wawancara, wawancara dimimpinkan untuk tidak hanya mengumpulkan pertanyaan yang sudah dipersiapkan Tapi juga dimimpinkan dia akan mengeluarkan atau menanyakan hal-hal di luar dari apa yang sudah diadapkan Tapi tetap dalam konsep, tetap dalam topik yang dia punya Ditinggal dari segi penyampaian, wawancara terbagi menjadi dua bonus Yang pertama adalah wawancara langsung Nah, itu proses wawancara yang terjadi secara langsung Dengan melalui tapak muka antara wawancara dengan narasumber Kemudian wawancara tidak langsung Nah, wawancara stop ini seperti misalkan form interview Yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik Misalnya media elektronik seperti audio tape atau telpon Atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai telepon interview Nah, bagaimana merancang suatu wawancara? Yang pertama, hal persiapan adalah dengan menentukan topik wawancara Kemudian menentukan jenis informasi seperti apa yang akan kita kumpulkan Kemudian menentukan dan menghubungi narasumber yang tepat untuk menjawab semua pertanyaan kita Dan yang terakhir adalah menyusun daftar pertanyaan Jadi, kita mulai dari topik dahulu Kemudian kita kembangkan subtopik ya Misinformasi apa yang akan kita kumpulkan Kemudian yang terakhir adalah menyusun daftar pertanyaan Untuk lebih mengkategorikan atau menspesifikan mengenai apa saja yang ingin ditanyakan kepada narasumber Yang kedua, tahap pelaksanaan Adalah yang pertama mengucapkan salam pembuka Kemudian tetap memperkenalkan diri ya Siapa kita, ke dari mana, kemudian apa maksud dan hujuan kita melakukan wawancara Kemudian menyampaikan pertanyaan dengan teratur sesuai dengan daftar pertanyaan yang kita miliki Kemudian mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara Untuk membuat laporan hasil wawancara Dan terakhir, mengakhiri dengan salam penutup Jadi, kalau kita buka dengan salam pembuka Tentu harus kita akhiri dengan salam penutup Yang ketiga, tahap penyusunan atau tahap pelaporan hasil wawancara Nah, pelaporan wawancara terdiri dari beberapa bagian Mempertahankan bahwa tema atau pokok wawancara Kemudian tujuan atau maksud dari wawancara Kemudian identitas narasumber, siapa narasumber kita Dan yang terakhir adalah lingkasan mengenai isi wawancara Nah, untuk lingkasan mengenai isi wawancara ini dapat berupa dialog atau narasi Jadi, kita dapat menuliskan detail dari bagaimana percakapan kita dalam bentuk dialog Atau kita bisa menarasikan garis besar dari hasil percakapan kita Dengan narasumber dalam suatu narasi Nah, berikut merupakan contoh transcript wawancara Jadi, seperti yang bisa anda lihat di sini bahwa Dikatakan bahwa wawancara itu akan dilakukan dengan senior S.A.P.H. Mikhail Khan Sultan Pada hari dan hujan yang sudah dihubungkan Kemudian di sini ada daftar pertanyaan Dimana dari setiap topiknya memiliki subtopik Kemudian daftar pertanyaan yang harus ditanyakan Kalau merasumber Baik, ini juga saya sudah diperansi pahawancara Yang ditulis adalah anget atau kuisioner Anget atau kuisioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden Untuk mencari jawaban terhadap permasalahan perlantian Nah, jawaban dari anget atau kuisioner ini Biasanya dia bersifat tertutup terbuka atau kombinasi keduaannya Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis anget atau kuisioner Berdasarkan cara menjawabnya Kuisioner dapat dibagi menjadi kuisioner tertutup atau kuisioner tertutup Kuisioner apa angkat tertutup adalah Suatu kuisioner dimana responden diminta memilih jawaban yang sesuai Kemudian untuk kuisioner tertutup adalah berarti Responden diharuskan untuk menjawab dengan karunat sendiri Nah, angkat atau kuisioner tertutup Nah, angkat atau kuisioner tertutup dibuat jika peneliti menganggap bahwa Peneliti telah menemukan berbagai alternatif jawaban yang tepat untuk penelitiannya Jadi, dalam hal ini peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan lengkap dengan beberapa opsi jawaban Sedangkan untuk responden hanya tinggal memilih manakah jawaban yang sesuai dengan kondisinya Kemudian, angkat terbuka disusun karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapat responden secara langsung mengenai pertanyaan yang diajukan Nah, biasanya dalam hal ini Responden diminta untuk menjawab dengan menggunakan karunat sendiri Jadi, peneliti hanya mempersiapkan daftar pertanyaan set Sementara, responden yang nanti akan menjawab dengan menggunakan karunat sendiri Yang kedua, berdasarkan cara pengumpulan data Dibagi-bagi di beberapa bagian Ada male questionnaire atau male surat Kemudian, ada self-administered questionnaire Administered questionnaire yaitu responden yang disi sendiri questionnaire tersebut Kemudian, ada interview atau wawancara Jadi, dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan questionnaire atau angkat Dimikinkan terjadi wawancara Jadi, misalkan peneliti sudah membuat data pertanyaan Kemudian, nantinya peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden Dimana pertanyaannya sudah diperlihat sebelumnya Jadi, semacam membacakan pada responden pertanyaan Kemudian, opsi jawabannya apa Kemudian, apa jawaban yang dipilih oleh responden Kemudian, untuk administer questionnaire Jadi, ini semacam questionnaire kelompok yang didilikan kepada kelompok tidak peralangan Yang ketiga, berdasarkan bentuk ada beberapa pilihan Ada pilihan ganda Jadi, questionnairenya bentuknya pilihan ganda Ada opsi jawaban A, B, C, dan seterusnya Kemudian, ada isian atau SI Jadi, di sini peneliti harus membuat jawaban Kemudian, nanti jawaban yang diisi oleh responden bisa bermacam-macam Karena yang disediakan opsi jawaban dan SI Kemudian, checklist dan rating skill Nah, bagaimana merancang angket atau questionnaire Kenapa kita harus tahu bagaimana cara merancang angket atau questionnaire Ya, karena hal ini terguna untuk melihat Apakah pertanyaan atau pernyataan yang sudah kita buat dalam angket tersebut Dapat dimengerti oleh responden Jika responden mampu menjawab semua pertanyaan yang dilajukan Maka, questionnaire tersebut bisa langsung digunakan pada penelitian yang sebenarnya Jadi, kita harus mengotak lebih jauh dulu Apakah angket yang sudah kita buat itu layak diterjunkan Ya, layak untuk digunakan pada penelitian yang sebenarnya Atau mungkin ada beberapa hal yang harus kita evaluasi Kita ubah dari ubi coba tersebut Ya, sehingga akhirnya dia layak untuk diturunkan Atau diterjunkan di penelitian yang sebenarnya Nah, selain itu juga harus diperhatikan di sini Bahwa peninggungan dari format pertanyaan Serta modal jawabunan diberikan sudah harus tepat Karena keduaannya akan sangat menentukan Bagaimana kualitas dan ketepatan dari seorang responden Dalam menjawab pertanyaan yang ada Dalam membuat atau meranking angket atau questionnaire Ada dua hal yang harus kita uji Yaitu validitas dan reliability dari angket atau questionnaire tersebut Suatu angket atau questionnaire dikatakan valid atau sahih Jika mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur Kemudian suatu questionnaire dikatakan reliable atau handal Jika secara konsisten dia bisa menangkap jawaban dari responden Bagaimana cara kita mengukur kevalitan dan tingkat reliability dari suatu angket Untuk menjawab hal ini Kita harus melihat dari penelitian seperti apa yang sedang dilakukan Karena untuk mengetahui kevalitan dan reliability dari suatu angket Dia bisa bermacam-macam bentuknya Ada yang menggunakan suatu persamaan matematis Jadi ada yang namanya persen korelasi Persen korelasi Yang berguna untuk mengetahui kevalitan dan reliability dari suatu angket Ada juga yang menggunakan uji-uji statistik yang lain Untuk mengetahui kevalitan dan tingkat reliability dari suatu questionnaire Bagaimana bentuk pertanyaan dari suatu uji-uji statistik yang lain Ada dua macam Ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan tertutup Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengendaki jawaban yang luas atau bebas Jadi misalkan disini contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut Misalkan Anda menceritakan mengenai diri Anda Jadi ini contoh pertanyaannya ya Kemudian bagaimana pandangan Anda mengenai bidang kerja yang Anda ketika saat ini Nah contoh-contoh pertanyaan seperti ini Itu memungkinkan responden untuk menceritakan secara lebih lengkap Secara lebih jelas Bagaimana seharusnya jawabannya Yang disesuaikan dengan kondisi responden itu sendiri Nah kemudian dari bentuk pertanyaan seperti ini Juga akan menunjukkan responden untuk menjawab berbeda antar setiap pertanyaan yang ada Kemudian yang kedua adalah pertanyaan tertutup Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang membatasi jawaban narasumber atau responden Dikarenakan jawaban sudah disediakan pada angker atau pusioner Sebagai contoh misalkan diberikan suatu daftar pertanyaan sebagai berikut Apakah Anda senang membaca buku? Kemudian misalkan topi jawabannya adalah Ya Sedang Tidak Berarti kalau responden menjawab ya berarti dia senang membaca buku Kalau responden menjawab sedang berarti tidak terlalu senang Atau tidak terlalu tidak senang Kemudian kalau responden menjawab tidak berarti responden tidak senang membaca buku Jadi untuk jenis pertanyaan tertutup ini Responden hanya cukup memilih Salah satu dari beberapa oksijal ban yang sudah ditutupkan Nah kemudian bentuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan langsung atau tidak langsung Perbedaan dengan dasar dari dua jenis pertanyaan ini terletak pada tingkat penjelasan dari suatu pertanyaan dalam mengungkap informasi dari respondennya Pertanyaan langsung biasanya berusia dengan informasi khusus yang secara langsung dapat dikemukakan tanpa adanya basa-basi Kemudian pertanyaan tidak langsung berusia dengan informasi khusus yang secara tidak langsung dikemukakan Namun walaupun begitu inti dari pertanyaannya sebenarnya adalah sama Jadi misalkan yang bisa anda lihat disini ini adalah contoh dari pertanyaan yang bentuknya langsung dan tidak langsung Jadi untuk pertanyaan langsung si peneliti bertanya secara direct sejas tanpa ada basa-basi Jadi langsung stretch apa pertanyaannya Ya contoh bagaimana anda menghadapi responsasi pekerja untuk menerima perubahan akibat implementasi ERP Kemudian contoh karena tidak langsung berarti ada unsur basa-basi di dalamnya Misalkan contohnya ya pada konteks yang sama dengan adanya penerakan ERP di perusahaan anda Sejujurnya akan mempengaruhi responsasi para pekerja yang ada di perusahaan anda Bagaimana cara anda mengatasinya seperti itu Ya jadi kita lihat disini perbedaannya adalah pada konteks cara menanyakan pertanyaannya Jadi kalau tidak langsung dia stretch the point mau menanyakan apa Tapi kalau pertanyaan tidak langsung dia masih ada unsur basa-basi nya Seperti itu Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan khusus atau umum Pertanyaan khusus dia berisikan hal-hal yang khusus ditanyakan hadap responden Yang menyebabkan responden menjadi sadar sehingga yang sanggupan akan memberikan jawaban yang kurang biju Kemudian pertanyaan umum biasanya berisikan informasi yang dicari dengan cara tidak langsung Dan secara umum sehingga responden tidak akan begitu menyadarinya Nah ini contoh pertanyaan yang berisikan informasi khusus Jadi dia memuat informasi khusus dari responden Nah kemudian berikut adalah contoh kursioner Jadi kalau kita lihat pada bagian atas terdapat judul Jadi itu merupakan khusus untuk apa ya Maksud dan tujuan dari dibuatnya khusus tersebut Kemudian jelas di bawahnya kita harus mencantikan namanya petunjuk kondisian Nah petunjuk kondisian ini berguna bagi responden dalam Apa cara menjawab pertanyaan yang kita ajukan Jadi misalkan pilihlah jawaban yang paling tepat Menurut Anda dengan cara melingkari salah satu jawaban yang tersedia Jika misalnya pertanyaannya berbentuk opsional atau pilihan ganda Atau misalkan isilah jawaban Anda pada titik-titik yang tersedia Jika memang misalkan pertanyaan yang diajukan berbentuk esai dan seterusnya Kemudian selain petunjuk jawaban Anda juga harus mencantumkan identitas dari responden Jadi kita menyediakan kolom isian identitas Nantinya si responden akan mengisi identitas sesuai dengan kondisinya Kemudian masuk ke pertanyaan Jadi kita lihat ada beberapa subtopik ya Seperti contoh yang pertama ini subtopik untuk visi dan misi organisasi Dimana pada contoh pertanyaannya dia ada yang berupa opsional Ya seperti ini nomor dua Dan ada juga yang berupa esai Kemudian ada juga yang berupa campuran dari keduanya Jadi seperti nomor dua ini ya Responden diharuskan untuk memilih terlebih dahulu Opsi jawaban apa yang sesuai dengan kondisinya Kemudian menyebutkan alasan Mengapa dia memilih opsi tersebut Nah bagaimana cara kita menentukan skala pilihan Untuk suatu pertanyaan Jadi untuk membuat sebuah opsi itu Diserahkan langsung kepada peneliti ya Jadi peneliti bebas mau menggunakan skala berapa tingkat Jadi misalkan oke skala berapa tingkat Berarti jawabannya ya tidak benar salah Seperti itu misalkan Atau menggunakan skala lingkar Yang lebih detail lagi Jadi seperti nomor tiga ini kita lihat Menurut anda sesuaikan disini Divisi organisasi Ya nah disini Opsi jawaban yang diberikan tidak hanya dua macam Tidak hanya Ya atau tidak Tapi peneliti mencantumkan beberapa Opsi yang lebih detail Jadi anda sangat tidak sesuai Tidak sesuai atau sangat sesuai Dan seterusnya Bisa anda lihat disini Ini ada beberapa contoh Dan pertanyaan dengan Opsi jawaban yang berbeda-beda Nah Referensi untuk materi kali ini Saya ambil di sumber Sebagai berikut Baik terima kasih Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax